Telapak Setan Jilid 10. Sebelum jauh mereka melangkah masuk ke dalam hutan itu, mendadak dari sekeliling tempat itu berkumandanglah suara bentakan-bentakan yang amat nyaring disusul munculnya beberapa orang gadis muda yang dengan cepatnya mengepung ketiga orang itu di dalam kalangan, setiap orang memancarkan sikap bermusuhan dan dilihat dari gerak-gerik gadis-gadis itu, rupanya setiap saat suatu pertempuran sengit bakal berlangsung. Dengan pandangan tajam Gak Inling menyapu sekejap ke arah sekeliling tempat itu, kemudian sambil menghela nafas panjang, pikirnya gadis-gadis muda yang berkumpul di tempat ini rata-rata masih muda belia dan berwajah cantik jelita, sekalipun tidak termasuk paling cantik di kolong langit akan tetapi termasuk manusia-manusia pilihan, Entah gadis suci dari Nirwana berhasil mengumpulkan gadis-gadis ini dari tempat mana saja sementara itu Lan Inlojin telah tertawa terbahak-bahak sambil berkata lantang. Nona-nona sekalian jangan salah paham, kedatangan kami bertiga ke tempat ini bukan lain adalah untuk menyambangi lengcu. Kalian mendengar perkataan tersebut, sorot meta para gadis itu bersama-sama dialihkan ke arah seorang gadis muda baju hijau yang berusia paling tua di antara rombongan iru, rupanya mereka sedang menantikan keputusannya. Perlahan-lahan gadis muda baju hijau itu maju ke depan, kemudian dengan suara dingin katanya. Untuk menyambangi lengcu kami harus melewati jalan yang bagaimana, apakah kalian bertiga sama sekali tidak tahu mendengar perkataan itu Gak Inling berdiri tertegun, pikirnya di dalam hati. Masa untuk menyambangi lengcu mereka terdapat sebuah jalan khusus yang ditujukan kepada orang-orang luar yang sengaja datang kemari untuk bertemu dengan ketuanya tampaklah Lan Inlojin sambil tertawa telah berkata. Kami bertiga baru pertama kali ini datang berkunjung kemari, oleh karena itu tidak mengetahui jalan manakah yang harus ditempuh, harap Nona suka memberi petunjuk. Mana tanda pengenal nyatanya gadis baju hijau itu dengan sikap yang amat teliti sekali lagi ke iga orang itu berdiri tertegun. Tanda pengenal? Tanda pengenal apa seru mereka hampir berbareng. Air muka para gadis yang berada di sana segera berubah debat, terdengar gadis baju hijau itu berseru. Kalau kalian bertiga memang tidak memiliki tanda pengenal, untuk menjumpai lengcu kami tentu saja boleh, tetapi terpaksa pelayanannya jauh berbeda, bersamaan dengan selesainya ucapan itu, badannya dengan suatu gerakan yang aneh dan cepat bagaikan sambaran kilat berkelebat ke depan mencengkeram urat nadi pada pargelangan kanan Lan Inlojin dengan jurusin leks huqiao atau tenaga sakti menundukkan naga. Lan Inlojin sama sekali tidak menyangka kalau gadis itu segera melancarkan serangannya setelah mengatakan akan menyerang, sehingga membuat ia sama sekali tak ada kesempatan untuk berbicara. Kejadian ini dengan cepatnya membangkitkan hawa gusar dalam hatinya. Terdengar ia tertawa terbahak-bahak, sambil tetap berdiri tenang di tempat semula, serunya. Hahahaha, nona, kau terlalu pandang rendah akan diriku, gelak tertawanya amat keras dan nyaring sehingga membubung tinggi ke angkasa, membuat pelinga jadi sakit seperti ditusuk jarum. Di kalalan Inlojin masih tertawa terbahak-bahak itulah, gadis baju hijau itu sudah mencengkeram pergelangan tangannya, biji metu yang jeli berkilat dan tiba-tiba ia mengirim sebuah totokan ke atas jalan darah Cian Cinhiat di atas bahu kakek tua itu. Pada saat itulah dari arah lima tombak di sebelah belakang, berkumandang datang suara bentakan yang amat nyaring. Lanji, jangan bertindak gegabah cepat mundur ke belakang suara orang ini nyaring dan tajam, hal tersebut menunjukkan bahwa tenaga dalam yang dimilikinya amat sempurna. Sungguh cepat reaksi dari gadis baju hijau itu, ketika mendengar peringatan tersebut tanpa berpikir panjang lagi ia segera buyarkan serangan dia meloncat mundur sejauh delapan dipa dari tempat semula, kemudian dengan cepat berpaling ke arah mana berasalnya suara tadi. Kurang lebih lima tombak di dalam hutan dari belakang sebuah pohon yang besar muncullah seorang nenek tua berambut putih, berwajah penuh keriput, bertongkat emas dan menyoren sebuah seruling perak di atas punggungnya. Melihat kemunculan nenek tua itu para gadis yang berada di sana bersama-sama memberi hormat dengan sikap yang sangat hormat. Sebaliknya Lan In Lo Jin serta Chi Yang Leong Sian segera menunjukkan sikap yang amat kaget sekali, air muka mereka berdua berubah hebat, dengan nada tercengang serunya dengan keras. Ak-a-ah engkau adalah Kim Chi Yang Sinti Tongka Temas Seruling Sakti Leng Sian Ji perasaan hati Gak In Ling pun agak tergugah, pikirnya. Kalau ditinjau dari perubahan wajah kedua orang ini, jelas tenaga dalam yang dimiliki orang itu paling sedikit tidak berada di bawah mereka berdua, benarkah di bawah komando gadis suci dari Nirwana, ia telah berhasil mengumpulkan segenap jago lihai yang berada di kolong langit untuk sama-sama tunduk di bawah perintahnya? Dalam pada itu nenek tua itu sendiri pun agak tertegun ketika mengetahui siapakah dua orang yang sedang dihadapinya, sambil tertawa ia segera mengangguk dan berkata, Sungguh takku sangka dua orang jago lihai yang sudah lama mengasingkan diri dari keramaian dunia, kini munculkan diri kembali di dalam dunia persilatan, sungguh luar biasa sekali, Akan tetapi kalau dibandingkan dengan dirimu, mungkin kemunculan kami masih terlambat satu tindak bukan kata Chiang Leong Sian sambil tertawa bergelak. Tongkat emas seruling sakti Leng Xiang Ji tertawa. Bukan saja lebih lambat satu tindak daripada diriku, mungkin sudah ada tiga orang lainnya yang berjalan lebih dahulu di depan kalian Dan satu ingatan berkelebat dalam menaklan Imro Jin, dengan nada terperanjat serunya. Maksudmu ketiga orang itu pun sudah datang kemari sedikit pun tidak salah, kemunculanku di tempat ini pun atas undangan dari mereka bertiga, Chiang Leong Sian dengan cepat menarik kembali senyuman di atas bibirnya, dengan keheranan ia berkata, Gadis suci dari Nirwana Toh masih berusia amat muda sekali, sungguh tak kusangka ternyata ia sanggup mengundang kalian semua untuk membantu dirinya, Apa sih keistimewaannya sehingga kalian semua bersedia untuk melaksanakan perintahnya air muka tongkat emas seruling sakti Leng Xiang Ji berubah jadi serius, Katanya dengan sungguh-sungguh, meskipun usia Leng Chu masih amat muda, akan tetapi kecerdasannya jauh di atas orang biasa, Kalau ingin ku ceritakan maka kisahnya tidak ada habis-habisnya, asal. Kalian berdua bersedia untuk tinggal selama tiga hari dengan Leng Chu, Maka aku tanggung kamu tak akan rela untuk meninggalkan Gunung Tiang Pek San dengan begitu saja, Lanin Lojin sangat mengenal watak tongkat emas seruling sakti Leng Xiang Ji, Meskipun dia mengetahui bahwa nenek tua ini terkenal akan sifatnya yang aneh, Ditambah pula ilmu silatnya amat lihai sehingga para jago baik dari kalangan lurus maupun dari kalangan susat hampir semuanya jori dan segan terhadap dirinya, Akan tetapi selama hidup belum pernah berbicara bohong. Maka mendengar perkataan itu, tanpa dia sadari lagi berseru, Benarkah sudah terjadi peristiwa semacam itu sejak kapan sih aku pernah membohongi orang lain seruleng Xiang Ji nenek tua bersenjata tongkat dan seruling itu dengan dahi berkerut kencang? Untung Lanin Lojin lah yang mengucapkan kata-kata itu. Seandainya orang lain yang berkata demikian niscaya dia telah turun tangan untuk memberi pelajaran kepadanya. Rupanya Lanin Lojin mengetahui bahwa ia telah salah bicara, buru-buru katanya. Aha, aku telah salah berbicara, harapkan K.A.A. memakluminya dan jangan sampai dipikirkan di dalam hati, setelah orang berkata demikian, Tentu saja tongkat emas seruling sakti Leng Xiang Ji tidak berkata apa-apa lagi, dengan air muka yang jauh lebih lunak. Ia bertanya. Bolehkah aku mengetahui dengan maksud serta tujuan apakah kalian bertiga datang ke atas gunung Taipeksan? Kami ada urusan hendak berjumpa dengan Leng Chu. Kalian sahut Lanin Lojin sambil tanpa sadar melirik sekejap ke arah Gak Inling yang berada di sampingnya. Dari dalam hati kecil Gak Inling segera timbul suatu perasaan aneh yang sukar dilukiskan dan ngau kata-kata. Menghadap orang yang tidak ingin dijumpainya lagi, bagi dirinya pekerjaan tersebut boleh dibilang merupakan suatu perbuatan yang amat menekan batin. Pemuda itu mulai menyesal, menyesal karena menerima tawaran itu, dia merasa tidak sepantasnya untuk menyanggupi permintaan dari Lanin Lojin untuk datang menemui gadis suci dari Nirwana yang sudah tak ingin ditemuinya lagi. Terdengar tongkat emas seruling sakti Leng Xiang Ji berkata dengan suara dingin. Di balik hutan merupakan suatu daerah yang amat berbahaya sekali, setiap jengkal tanah mengandung hawa pembunuhan yang amat tebal, jika kalian bertiga ingin bertemu dengan lengcuk kami, tidak sepantasnya kalau berjalan melewati tempat ini, memandang wajah kalian berdua sebagai sahabat lamaku, terimalah sebuah tanda pengenal ini sebagai pas jalan kalian untuk masuk ke dalam markas. Habis berkata dari dalam sakunya dia mengambil keluar sebuah tanda pengenal pek giyoksu dan diserahkan ke tangan Lanin Lojin, kemudian sambil menuding jalan yang berada di sebelah kanan katanya. Kalian boleh mengikuti jalan yang ada di balik batu cadas putih itu untuk masuk ke dalam, di sana pasti akan muncul seseorang untuk memberi petunjuk jalan kepada kalian, tidak sampai ketiga orang itu untuk terbicara. Nenek tua itu segera memberi tanda kepada beberapa orang gadis itu, dan di dalam waktu singkat bayangan tubuh mereka sudah lenyap di balik hutan. Tempat ini benar-benar misterius sekali, Gumam Chiang Leong Sian seorang diri. Agaknya Lanin Lojin tidak ingin berdiam di situ terlalu lama, ia segera berseru. Mari kita berangkat. Habis berkata ia berangkat lebih dahulu menuju ke arah mana yang ditunjukkan nenek tua tadi, sedangkan Chiang Leong Sian serta Gak In Ling mengintil di belakangnya. Ketika mereka tiba di belakang batu cadas putih, seseorang segera munculkan diri untuk menghadang jalan pergi ketiga orang itu, untung mereka membawa tanda pengenal sehingga sepanjang perjalanan walaupun harus melewati hampir 30 buah pos penjagaan baik besar maupun keil, akan tetapi semuanya dapat dilewati dengan lancar tanpa mengalami kesulitan barang sedikit pun juga. Ketika waktu menunjukkan hampir mendekati tengah hari, sampailah mereka di dalam sebuah lembah yang berpemandangan sangat indah sekali. Gak In Ling segera pentang matanya memandang ke arah depan, tampaklah lembah itu luar biasa sekali, rumput yang hijau tumbuh dengan subuhnya, pemandangan di sana justru merupakan kebalikan dari salju putih yang menyelimuti wilayah pegunungan Tiang Peksan yang lain di tengah hijaunya. Sebenarnya rumput bunga buwe yang berwarna merah tumbuh di mana-mana, sebuah bangunan rumah yang megah dan mentereng muncul dari balik pohon buwe yang lebat, sehingga membuat pemandangan di sana benar-benar kelihatan indah. Dalam hati Gak In Ling berpikir, tempat ini benar-benar sangat indah bagaikan berada di Nirwana, seandainya aku bisa hidup mengasingkan diri di tempat ini dan selamanya tidak mencari urusan keduniawian lagi, hal tersebut benar-benar merupakan suatu kejadian yang sangat mengesankan. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara tertawa merdu berkumandang datang di susul berkumandangnya suara pembicaraan seseorang. Bila mana kedatangan si Yau Mo'ai agak terlambat, aku harap kalian bertiga suka memaafkan. Gak In Ling alihkan sorot matanya ke arah orang itu, hatinya tertegur dan segera berpikir. Kenapa si perempuan naga peramal sakti sendiri yang menyambut kedatangan kami sementara itu Lan In Lo Jin telah berkata, Tidak berani tidak berani terus terang saja kami katakan, ada pun maksud serta tujuan kedatangan kami berdua adalah untuk menemani Gak In Ling. Leng Chu kami sejak pertama kali dulu sudah mengetahui kalau Gak In Ling telah menelan pil Cui Sim Chu, tukas perempuan naga peramal sakti kigik peng sambil tertawa, dan apa tujuan dari kedatangan kalian bertiga pun telah diketahui pula olehnya, dengan demikian malahan sungguh kebetulan sekali, sebab Leng Chu kami masih terdapat beberapa buah persoalan yang hendak diruncingkan secara langsung dengan Gak In Ling sendiri, apakah kalian berdua, ha 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 buat kami kemana saja pun bolehlah, kau tak usah terlalu menguatirkan kami berdua, sambung Chiang Leong Sian dengan cepat. Perempuan naga peramal sakti tertawa. Leng Chu telah memerintahkan diriku untuk menyampaikan permintaan MAI-nya berhubung tak dapat menyambut sendiri kedatangan kalian bertiga, katanya, bicara sampai di sana ia segera memberi tanda kepada dua orang gai yang cilik yang berada di belakangnya, kemudian kepada dua orang kakek tua tadi katanya. Silahkan kalian berdua duduk beristirahat dalam ruang tamu setelah kedua orang kakek itu berlalu mengikuti kedua orang gai yang tadi, perempuan naga peramal sakti pun berpaling ke arah Gak In Ling sambil ujarnya. Saudara Gak, silahkan mengikuti aku. Habis berkata ia segera putar badan berjalan menuju ke sebuah bangunan gedung berwarna putih. Dengan perasaan kaku Gak In Ling mengikuti di belakangnya, dalam waktu yang amat singkat itulah perasaan hatinya amat kacau, karena ia tak dapat menduga bagaimanakah sikap gadis suci dari Nirwana terhadap dirinya setelah saling berjumpa nanti. Tiba-tiba perempuan naga peramal sakti memperlambat langkah kakinya sehingga jalan bersanding dengan si anak muda itu, sambil berpaling ia bertanya. Saudara Gak apakah kedatanganmu kali ini adalah di luar kehendakmu sendiri? Benar jawab Gak In Ling setelah berpikir sebentar, senyum tawa tersungging di bibirnya. Tahukah engkau bila seseorang berada dalam keadaan uring-uringan, apa yang dapat dilakukan olehnya mungkin pendirian serta sikapnya terlalu menuruti pada emosi serta perasaan sendiri, perempuan naga peramal sakti tertawa lega, kembali ia bertanya. Menurut tanggapan bu patutkah kita mengalah kepada orang semacam ini sudah sepantasnya kalau kita mengalah saudara Gak Kau cerdik sekali puji perempuan naga peramal sakti Ki Giokpeng sambil tertawa. Merah padam selembar wajah Gak In Ling mendengar ucapan itu, dengan nada kikuk serunya. Nona, kau terlalu memuji sementara pembicaraan masih berlangsung, mereka telah tiba di bawah bangunan loteng itu, Gak In Ling segera menengadah ke atas dan tampaklah pintu gerbang yang berwarna merah terpentang lebar-lebar. Di sisi kiri kanan piatu gerbang masing-masing berdiri dua orang gadis berbaju hijau, sikap mereka keren dan serius sekali. Dengan dipimpin oleh perempuan naga peramal sakti yang berjalan di depan, mereka melewati sebuah penutup kain dan masuk ke dalam ruang tengah yang amat luas. Dengan hati tercekat Gak In Ling menyapu sekejap sekeliling ruangan itu, ia saksikan perlengkapan dalam ruangan itu indah sekali seperti istana kaisar, di belakang sebuah meja duduklah seorang gadis muda baju putih yang berwajah amat cantik, orang itu bukan lain adalah gadis suci dari Nirwana. Di samping kiri gadis suci dari Nirwana duduklah siang, sedangkan kursi di sebelah kanannya masih seput kosong, di bawah meja tadi berdirilah dayang-dayang cantik berbaju putih, wajah mereka semua amat keren dan serius seakan-akan sedang menghadapi suatu pengadilan. Ketika menyaksikan Gak In Ling berjalan masuk ke dalam ruangan, mula-mula gadis dari Nirwana menunjukkan wajah kegirangan, tapi hanya sebentar saja rasa girang itu sudah lenyap tak berbekas, sorot metu yang dingin dengan cepat dialihkan ke arah lain dan pura-pura tidak melihat. Perempuan naga peramal sakti Ki Giokpeng jadi tertegun menyaksikan hal itu, pikirnya dalam hati dengan perasaan tercengang. Aaii. Lengcu, kenapa sih dan dengan cepat ia berseru dagang suara lantang. Lengcu, saudara gak telah tiba, Cici, silahkan kembali dan duduk kemari, kata gadis suci dari Nirwana dengan suara sabar. Perempuan naga peramal sakti jadi amat gelisah, kembali ia berseru. Lengcu, silahkan duduk damdiam. Perempuan naga peramal sakti Ki Giokpeng menghela nafas panjang, pikirnya. Aha, kalau dilihat dari keadaannya, urusan pada hari ini bakal celaka, berpikir sampai di sini, terpaksa ia berjalan balik ke kursi yang kosong itu dan duduk kembali di sana. Gak Inling tarik nafas panjang-panjang, dengan suara berat katanya. Gak Inling menghunjuk hormat untuk Lengcu sambil berkata ia membungkuk badan dan memberi hormat. Tiba-tiba gadis suci dari Nirwana tertawa dingin dan berkata, Aku orang tak berani menerima penghormatan besar dari engkau. Gak Inling membalas hormat pun ternyata tidak dilakukan berhadapan dengan orang yang begitu banyak, bukan saja gadis suci dari Nirwana tidak mempersilahkan tamunya untuk mengambil tempat duduk malahan sikapnya begitu ketus dan dingin. Jangan dibilang Gak Inling adalah seorang pemuda yang berat tak tinggi hati, sekalipun seorang manusia yang berhati sabar pun tak akan tahan menghadapi pelayanan semacam ini. Air muka Gak Inling seketika berubah hebat, akan tetapi ia masih tetap menyabarkan diri dan menekan perasaan amarahnya di dalam hati, sambil menghela nafas panjang katanya. Mungkin aku memang tidak pantas untuk menyambangi diri lengcu, sekujur hati gadis suci dari Nirwana gemetar keras, tetapi ia tak dapat membendung hawa gusar yang berkobar dalam hatinya, sambil tertawa dingin segera jawabnya. HMM mungkin memang begitulah keadaannya. Tiba-tiba air muka Gak Inling berubah semakin hebat, dengan cepat dia menengadah ke atas dan berkata dengan hambar. Mungkin tidak seharusnya aku berkunjung kemari, suaranya datar dan hambar sekali, bahkan kedengaran nyata bahwa ia menunjukkan perasaan yang amat menyesal. Jantung gadis suci dari Nirwana berdetak keras, tubuhnya agak gemetar, ia sendiri pun tak tahu mengapa dia mengucapkan kata-kata semacam itu terhadap pemuda tersebut, tetapi kata-kata itu sudah terlanjur meluncur keluar dan tidak mungkin bisa ditarik kembali. Sepasang biji matu yang jeli, perlahan-lahan dialihkan ke wajah Gak Inling, kemudian dengan suara yang jauh lebih lunak dia bertanya. Sebenarnya apa maksudmu datang kemari dalam hati kecilnya? Gak Inling tertawa dingin, pikirnya. Secara terang-terangan kau telah mengetahui maksud serta tujuan dari kedatangan ku Gak Inling, kenapa sih mesti banyak bertanya lagi berpikir sampai di sini ia menjadi mendongkol sekali, dengan suara hambar jawabnya. Aku pikir lebih baik tak usah keutarakan lagi sambil berkata tiba-tiba ia menggeser kakinya dan siap berlalu dari tempat itu. Gadis suci dari Nirwana merasa amat terperanjat, air mukanya berubah hebat. Hektometer sekalipun tidak kau ucapkan, aku pun sudah tahu apa maksud serta tujuan dari kedatanganmu kemari, katanya. Perlahan-lahan Gak Inling menarik kembali sinar matanya dan menyapu sekejap ke arah gadis itu, kembali ia berkata dengan nada hambar. Lengcu adalah seorang manusia yang amat cerdas dan pintar sekali di kolong langit, tentu saja maksud serta tujuan dari kedatanganku orang Shiga ke tempat ini takkan lolos. Dari pandangan matamu, hal ini hanya bisa menyalahkan aku orang Shiga yang benar-benar tak tahu diri, serta melakukan perbuatan yang tak dapat dilakukan tapi secara dekat dilakukannya juga. Perempuan naga peramal sakti Ki Giopeng yang menyaksikan gelagat semakin kelan semakin tidak beres, buru-buru bangkit berdiri dan berkata dengan hati cemas. Saudara Gak, Lengcu kami sama sekali tiada bermaksud lain, harap kau jangan salah paham, Gak Inling tertawa sinis. Aku orang Shiga hanyalah seorang manusia yang tak jelas asal-usulnya serta berkeliaran dalam dunia persilatan tanpa tujuan, jangan kata tak berani menaruh kesalahpahaman terhadap Lengcu, sekalipun benar-benar telah terjadi kesalahpahaman, apa yang dapat ku lakukan lagi nada suaranya amat berat, seakan-akan memperlihatkan betapa dan risaunya perasaan hati si anak muda pada saat itu. Dengan metu kepala sendiri gadis suci dari Nirwana dapat menyaksikan kematian dari Enci Gak Inling, maka dari itu mendengar beberapa patah kata yang amat menyedihkan tadi, tanpa disadari timbulah perasaan menyesal dalam hati kecilnya, rasa sesal tersebut susah dilukiskan dengan kata-kata terutama sekali setelah meresapi menderita serta sengsaranya hidup pemuda itu. Dengan cepat gadis suci dari Nirwana bangkit berdiri, kemudian tegurnya dengan suara lantang. Gak Inling, sebenarnya apa maksudmu mengutarakan kata-kata semacam itu apakah lengcu takut kalau sampai aku menaruh perasaan salah paham terhadap dirimu E.J., si pemuda sambil tertawa-tawa. Siapa yang takut? Jawaban ini hanya merupakan suatu jawaban secara spontan saja, sebenarnya sama sekali tidak mengandung suatu maksud tertentu. Kalau memang begitu bagus sekali, sahut seng pemuda hambar. Sesudah menanti sebentar, ia menambahkan kalau memang begitu aku ingin mohon diri terlebih dahulu, habis memberi hormat kepada gadis suci dari Nirwana, ia putar badan dan siap berlalu dari sana. Saudara Gak Seru Perempuan Naga Pramal Sakti Ki Giokpeng dengan hati cemas. Apakah perjalananmu menuju ke Gunung Tiang Pek San yang begini jauhnya ini hanya merupakan suatu perjalanan yang sia-sia belaka Gak Inling sama sekali tidak berpaling, mendengar perkataan itu dia menghentikan langkahnya dan berseru dengan nada kebingungan. Aku, semestinya tidak pantas datang kemari apakah pihak Tiang Pek San telah menghina dirimu teriak gadis suci dari Nirwana dengan jengkel. Dengan cepat Gak Inling memutar badannya, hawa gusar seakan-akan hendak meledak dari dalam benaknya, akan tetapi ketika ia menyaksikan genangan air matu yang mengembang dalam kelopak matu gadis suci dari Nirwana, kata-kata pedas yang telah menempel di ujung bibirnya itu tanpa terasa telah tertelan kembali ke dalam perut. Sebenarnya gadis itu memang berwajah amat cantik, kini berada dalam keadaan sedih dan murung, wajahnya kelihatan jauh bertambah menarik serta mempesonakan hati. Dengan sedih Gak Inling menghela napas panjang, serunya. Aku tidak seharusnya menimbulkan kemarahan dari Leng Chu, anggap saja apa yang telah aku ucapkan barusan sebagai suatu impian yang jelek bagi diri Leng Chu, mungkin sejak ini. Hari kau tidak akan bertemu lagi dengan orang yang menimbulkan kemarahanmu itu, selesai berkata ia melanjutkan perjalanannya dan dengan langkah lebar ia menuju ke pintu luar. Gadis suci dari Nirwana tak dapat menahan pergolakan dalam hati kecilnya lagi, dengan suara gemetar serunya. Tunggu sebentar, aku akan mengambilkan bagimu habis berkata buru-buru ia berjalan masuk ke dalam ruang belakang. Hati seorang gadis, mungkin untuk selamanya tak dapat diduga oleh orang lain dengan sedih perempuan naga peramal sakti menghela napas panjang pula, diam-diam gumamnya seorang diri. Semoga Tian suka membantu umatnya, agar Gak Inling yang keras hati dapat merubah perasaan hatinya, mengikuti guman tersebut, titik air matu jatuh berlinang membasai wajahnya. Setelah mengambil keputusan di dalam hatinya, tentu saja Gak Inling tak mau berdiam lebih lama lagi di tempat itu, ia segera meloncat keluar, dari ruang tengah dan laksana kilat melenyapkan dirinya di tengah petohonan bunga buwe. Dari belakang tubuhnya terdengar suara perempuan naga peramal sakti berteriak keras. Gak Inling, kau tidak sepantasnya mengambil keputusan tanpa berpikir panjang, batalkanlah niatmu untuk pergi, akan tetapi Gak Inling sama sekali tidak menggubris, dengan gerakan yang lebih cepat ia berlalu dari tempat itu. Tidak lama setelah Gak Inling lenyapkan diri di balik pepohonan bunga buwe, gadis suci Nirwana muncul dari ruang belakang sambil membawa sebuah kotak putih yang terbuat dari batu pualam, sorot matanya yang jeli dengan cepat menyapu sekejap dalam ruangan itu, tiba-tiba wajahnya berubah jadi pucat pasi bagaikan mayat, serunya dengan gemetar. Kemana perginya orang itu suasana dalam ruangan itu sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun, siapapun di antara mereka tak mampu mengucapkan sepatah katapun, karena kepergian dari Gak Inling sedemikian cepatnya sehingga tak mungkin dapat dicegah kembali, kendatipun perempuan naga peramal sakti telah menduga sampai ke situ, akan tetapi ia tidak bisa ilmu silat, apa yang harus dilakukan olehnya. Dengan perasaan hati yang kaku gadis suci dari Nirwana meletakkan kotak pualam itu di atas meja, lalu dengan putus asa tanyanya, Cici, apakah dia telah pergi dengan perasaan yang halus perempuan naga peramal sakti mencekal sepasang tangan gadis suci dari Nirwana yang gemetar keras, ujarnya dengan suara lirih. Lengcu, percayakah engkau dengan rencana serta siasatku keadaan gadis suci dari Nirwana pada saat ini seakan-akan telah kehilangan pendirian serta kesadarannya, dengan kaku dia mengangguk. Walaupun perempuan naga peramal sakti sendiri tidak mempunyai keyakinan untuk berhasil dengan rencananya, akan tetapi untuk menghibur hati lengcunya yang masih muda belia itu, dia pun tak berani menunjukkan perasaan sangsi. Maka dengan ada yang seakan-akan yakin akan berhasil ia berkata, kepergiannya pasti tak akan terlalu jauh, mari kita segera bergerak dan mungkin akan berhasil menyusul dirinya, bicara sampai di sini ia berhenti sebentar kemudian dengan suara setengah berbisik ujarnya kembali kepada gadis suci dari Nirwana. Lain kali kalau engkau berjumpa lagi dengan dirinya, harap lengcung jangan bersikap begitu kasar terhadap dirinya, ketahuilah di bawah tekanan keadaan yang mengenaskan serta menyedihkan, dia telah kehilangan rasa percayanya pada diri sendiri, engkau harus bersikap agar dia tahu bahwa sebenarnya kau dengan bersungguh hati dan setulus hati sedang memperhatikan serta menghuatirkan keselamatan jiwanya, hanya sikap yang hangat itulah yang akan mencairkan perasaan hatinya yang dingin serta telah membeku itu dengan air mata bercucuran gadis suci dari Nirwana mengangguk. Aku dapat berbuat demikian, pasti akanku lakukan seperti apa yang kau katakan, jawabnya lirih. Kali ini suaranya kedengaran begitu lembut dan manja. Diam-diam perempuan naga peramal sakti menghela nafas panjang dan dalam hati kecilnya ia berpikir. Aaii, sejak zaman dahulu kalah sampai sekarang cinta akan mendatangkan banyak kesengsaraan dan kesedihan, cinta memang benar-benar menakutkan berpikir sampai di sini ia segera berkata. Persoalan ini tak dapat ditunda-tunda lagi lengcung kau harus segera berangkat baik, aku akan segera menyusul dirinya jawab gadis suci dari Nirwana sambil mengangguk. Dengan langkah yang cepat ia loncat turun dari mimbar dan berlalu dari ruangan itu. Lengcu, aku ikut teriak Suputs yang dengan hati gelisah. Tidak kau tak usah ikut suara itu terpancar datang dari tempat kejauhan Suputs yang tahu bahwa ilmu silat yang dimilikinya masih selisih jauh. Kalau dibandingkan dengan lengcunya, setelah menyadari bahwa dia telah ketinggalan jauh, terpaksa orang itu menghentikan gerakan tubuhnya. Mari sekarang kita ikuti diri Gak Inling. Setelah meninggalkan Ruan Jan Tengah, ia tidak pergi mencari Lan In Lo Jin serta Chiang Leong Sian, sebaliknya dengan gerakan yang amat cepat dia bergerak menuju ke mulut lembah. Dengan gerakan ilmu meringankan tubuhnya yang sempurna, tidak selang beberapa saat kemudian tubuhnya sudah keluar dari jalan lembah tersebut. Setelah berhasil menemukan jalan keluar, Gak Inling langsung berlarian menuju ke bawah gunung Tai Pek San. Berhubung sewaktu datang tadi semua penjaga dalam pos-pos penjagaan telah mengenal dirinya, maka ketika pemuda itu bergerak keluar tak seorang pun yang menghalangi jalan perginya. Sepanjang perjalanan Gak Inling berlarian terus tiada hentinya, dalam waktu singkat ia sudah menempuh jarak sejauh 40 li lebih, karena perasaan hatinya tidak tenang, tentu saja arah tujuannya sama sekali tidak diperhatikan olehnya, menanti ia menyadari akan hal tersebut tubuhnya telah berada di atas sebuah puncak gunung yang menjulang tinggi ke angkasa. Terpaksa Gak Inling menghentikan langkah kakinya dan menentukan arah kembali, pikirnya di dalam hati. Hihihi kenapa sih aku ini? Kenapa untuk menentukan arah timur barat saja tidak mampu? Setelah berdiri termangu-mangu beberapa saat lamanya, dia pun menentukan arah yang sebenarnya dan bergerak menuju ke arah timur. Pada saat itulah tiba-tiba dari tengah udara berkumandang datang suara pekikan burung hang yang amat keras dan memekakkan telinga, jika ditinjau dari jarak suara tadi, kurang lebih burung hang itu berada pada ketinggian 10 tombak di atas angkasa. Gak Inling amat terperanjat, dengan cepat dia menghentikan langkah kakinya dan menengadah ke atas, di mana sorot matanya memandang dan hatinya merasa amat terperanjat sekali. Tampak kurang lebih 8 tombak di atas kepalanya terbanglah seekor burung hang yang amat besar bagaikan kereta kuda yang memiliki bulu beraneka warna. Paruhnya tajam dan berwarna emas, metunya merah berapi-api, sekilas memandang burung itu kelihatan mengerikan sekali, namun binatang tersebut sama tiada maksud untuk melakukan sergapan Gak Inling pun merasa lega, perlahan-lahan dia mulai menuruni puncak bukit itu. Mendadak dari tempat kejauhan berkumandang datang suara bentakan yaak merdu dan amat nyaring. Hei, berhenti meskipun suaranya tidak begitu keras, akan tetapi mengandung daya kekuatan yang cukup menggetarkan hati manusia. Mendengar bentakan itu Gak Inling tertegun dan tanpa terasa ia menghentikan langkah kakinya, tetapi hanya sebentar saja ia berhenti kemudian meneruskan kembali perjalanannya menuruni bukit tersebut. Siapa sangka baru saja si anak muda itu melanjutkan kembali langkahnya sejauh dua tindak mendadak dari tengah. Udara berkelebat lewat sesosok bayangan merah dan tahu-tahu kurang lebih lima dipadi hadapan Gak Inling telah bertambah dengan seorang gadis muda yang amat cantik dan berbaju warna merah. Gak Inling merasa amat terperanjat, segera pikirnya di dalam hati. Gerakan tubuh perempuan ini benar-benar cepat sukar dilukiskan dengan kata-kata, sehingga dengan ketajaman mataku pun tak mampu melihat jelas gerakan tubuhnya, mungkin tenaga dalam yang dimiliki orang ini tidak di bawah aku, kenapa sih semua jagoan yang kutemui pastilah seorang gadis muda yang berwajah cantik? Bahkan kepandayan mereka rata-rata berada di atas kepandayanku? Aai semoga saja dia datang bukan untuk memusuhi diriku, berpikir sampai di sini, tanpa terasa lagi sorot matanya yang tajam dengan cepat menyapu sekejap ke atas wajah gadis itu. Gadis muda baju merah itu berusia antara 8-19 tahun, matanya jeli dengan alis yang melentik, hidung mancung dengan bibir kecil mungil, wajahnya bulat telur dan kecantikan wajahnya sama sekali tidak berada di bawah kecantikan gadis suci dari Nirwana, hanya dari balik matanya secara lapat-lapat memancarkan hawa napsa membunuh yang sangat tebal membuat orang merasa tak berani untuk mendekatinya. Dengan pandangan dingin gadis muda baju merah itu memandang sekejap ke arah Gak Yaling kemudian dengan suara dingin katanya, Bukankah engkau baru saja datang dari tempat tinggal gadis suci dari Nirwana sedikit pun tidak salah jawab seng pemuda sambil alihkan sorot matanya ke arah lain? Napsu membunuh yang amat tebal melintas lewat di atas wajah gadis cantik baju merah itu, kembali ia bertanya, Apakah engkau adalah anak buah di bawah perintah gadis suci dari Nirwana aku dengan Nona toh tidak saling mengenal satu sama lainnya? Buat apa Nona menanyai diriku dengan begitu jelas darah muda baju merah itu tertawa dingin? Buat apa? Aku akan menyaksikan apakah kau sepantasnya diberi kematian atau lebih pantas dibiarkan hidup? Gak Yaling adalah seorang semuda angkuh yang tinggi hati, tentu saja ia tak tahan mendengar perkataan semacam itu, mendengar perkataan tersebut tak tahan lagi ia tertawa dingin dan mengejek. Maksud Nona, apakah engkau telah menguasai soal memati hidupku? Dan engkaukah yang akan menentukan kematian atau kehidupan bagiku? Tentu saja jawab darah baju merah itu tanpa pikir panjang lagi. Perkataan itu diucapkan amat lancar dan leluasa, seakan-akan mati hidup Gak Yaling memang benar-benar sudah berada di bawah cengkeramannya. Mendengar ucapan itu Gak Yaling jadi naik pitam, sambil tertawa dingin ia segera berseru. Kalau memang begitu silahkan engkau mencoba-coba, jadi kau benar-benar tak mau berbicara ejek darah muda baju merah itu sambil tertawa dingin. Tentu saja tak mau bicara jawab Gak Yaling ketus. Dari balik sorot metu darah muda baju merah itu segera terpancarlah napsa membunuh yang sangat tebal, ia tertawa dingin dan mengejek. Hihi, hi, jikalau nonamu ingin membinasakan dirimu, maka perbuatan ini dapat kulakukan dengan gampang sekali bagaikan, belum habis ya berkata, tiba-tiba gadis itu putar badan dan mementak ke arah sebuah batu cadas yang menonjol keluar kurang lebih 20 tombak di hadapannya. Kawanan pikus dari manakah yang bersembunyi di tempat itu, ayo cepat menggelinding keluar dari tempat itu Gak Yaling yang menyaksikan kejadian itu jadi amat terperanjat titik sekali, pikirnya di dalam hati. Jarak dari tempat ini sampai ke arah batu cadas itu amat jauh sekali, dan lagi orang itu sama sekali tidak menimbulkan sedikit suara pun, ternyata ia berhasil menemukan jejaknya dengan jitu, dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa tenaga dalam yang dimilikinya benar-benar telah mencapai puncak kesempurnaan yang luar biasa dikala Gak Yaling masih termenung dan memikirkan persoalan itu, mendadak dari balik batu berkuman dan datang suara gelap tertawa yang amat keras, disusul seseorang menjawab, Hahaha bocah perempuan, sedari kapan si hengkau telah mengetahui tempat persembunyianku dari belakang batu cadas itu muncullah seorang manusia aneh yang berwajah jelek sekali. Begitu menyaksikan raut wajah orang itu, Gak Yaling merasa amat terperanjat, serunya tanpa sadar. Hiat moong. Sedikit pun tidak salah, orang yang baru saja munculkan diri itu bukan lain adalah Hiat moong raja iblis darah yang datang dari lembah pemutus Sukma. Dengan pandangan yang amat dingin Hiat moong menyapu sekejap ke arah Gak Yaling, kemudian dengan langkah lebar berjalan maju ke depan, sikapnya amat tenang dan terbuka, jelas ya sama sekali tak pandang sebelah nata pun terhadap muda mudi yang berada di hadapannya itu. EI, tua bangka benar-benar tidak lucu lagamu itu maki darah muda baju merah sambil tertawa. Meskipun dia sedang memaki orang, akan tetapi nada suara yang meluncur keluar dari mulutnya kedengaran begitu lunak halus dan sedap didengar. Air muka Hiat moong seketika itu juga berubah hebat, dia menghentikan gerakan tubuhnya kurang lebih dua tombak di hadapan darah muda baju merah itu, kemudian dengan gusar bentaknya. Bocah perempuan, tahukah kau apa yang akan ku lakukan untuk menghukum dirimu hanya mengandalkan kekuatankah seorang ha-ha-ha, ha-ha-hiat moong tertawa terbahak-bahak hanya andalkan aku seorang pun sudah lebih dari cukup, masih membutuhkan berapa orang lagi berbicara Sampat di sini dengan pandangan yang tajam dia melirik sekejap ke arah gak inling, jelas dalam hati kecilnya dia mengira hanya gak inlinglah satu-satunya musuh tangguh yang patut diakwatirkan kelihayannya. Darah muda baju merah itu tertawa manis, Kembali dia bertanya, Tahukah kau siapa aku ah-ah-ah, benar seruh hiat moong dengan lagak tengiknya. Sebelum aku menjatuhkan hukuman mati atas dirimu, memang sudah sepantasnya kalau kau melaporkan dahulu siapakah namamu, sebab terhadap gadis cantik jelita semacam kau untuk selama hidup aku tak akan dapat melupakannya kembali, tiba-tiba dari balik sorot metu darah muda baju merah itu terpancarlah serentetan cahaya tajam yang sangat kuat, membuat gak inling menyaksikan kejadian itu jadi amat terkesiap segera pikirnya di dalam hati. Jangan-jangan tenaga dalam yang dimiliki perempuan ini telah mencapai pada puncak kesempurnaan yang bisa digunakan dan ditarik menurut kehendak hatinya Seneiri, tetapi hal ini mana mungkin dapat terjadi terdengar suara tertawa darah muda baju merah itu kedengaran semakin manis, sama sekali ia baru berkata kembali, angkatlah kepalamu dan lihatlah ke angkasa, mungkinkah segera akan mengetahui siapakah aku mendengar perkataan itu dengan cepat ihiat moong menengadah ke angkasa dan terlihatlah olehnya seekor burung hang yang amat besar sedang terbang menggilingi tempat itu, wajahnya yang semula sombong dan tinggi hati mendadak terlintas rasa ngeri dan ketakutan yang bukan kepalang dengan suara tertahan ia berseru. Kau, Chai Hang Sian Chu ha 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 apakah tidak mirip tanya darah baju merah itu sambil tertawa bergelak. Dalam menakhiat moong pada waktu yang amat singkat inilah segera teringat kembali akan beberapa patah kata yang ditinggalkan seorang iblis perempuan pada 80 tahun berselang, perempuan iblis yang suka membunuh orang tanpa berkedip itu pernah berkata demikian 100 tahun kemudian, di dalam dunia persilatan bakal muncul kembali seorang malaikatel maut perempuan yang Memiliki tenaga dalam yang lebih tinggi daripada diriku sendiri, aku harap kalian semua suka menantikan akan kehadiran orang itu, sejak ucapan tersebut tersiar ke dalam dunia persilatan, maka orang itu pun lenyap dari keramaian dunia Bila dihitung kembali sampai sekarang, bukankah tepat sudah hampir 100 tahun lamanya? Perlahan-lahan hiat moong mundur tiga langkah ke belakang dengan sempoyongan Serunyat engan perasaan tidak tenang Kau-kau datang untuk memenuhi janji yang pernah tersiar dalam dunia persilatan tempo dulu darah muda baju merah itu tertawa Ak-a-a sungguh tak ku sangka engkau masih teringat akan pesan terakhir dari guruku, memandang di atas hal ini aku akan memberikan suatu kematian yang utuh Bagimu perkataan tersebut diutarakan masih dengan nada yang merdu nyaring dan mempesonakan hati setiap orang yang mendengar Siapapun tak akan percaya bahwa perkataan itu ibaratnya perintah kematian yaak telah dijatuhkan oleh malaikatel maut Mendengar perkataan itu rasa ngeri dan seram yang semula telah menghiasi wajah hiat moong kini kian bertambah tebal Mendadak satu ingatan berkelebat dalam benaknya, dan harapan untuk hidup di kolong langit pun muncul kembali dalam hatinya Hiat moong segera tertawa dingin dan berseru Apakah nona mengira aku akan menyerah dan mudah dibunuh dengan demikian saja menggunakan kesempatan ketika mengucapkan kata-kata tersebut Secara diam-diam hawa murni yang dimilikinya segera dihimpun ke dalam sepasang telapaknya dan siap Melancarkan serangan maut bila mana kesempatan baik telah tiba Chai Hang Sian Chu Dewi Burung Hang Indah bukanlah seorang gadis yang bodoh dan bisa disergap orang dengan begitu gampang Menyaksikan tingkah laku dari musuhnya itu dalam hati ia tertawa dingin, namun di luaran wajahnya masih tetap tenang dan senyuman manis yang menggiurkan itu pun masih tersungging di bibirnya Ia berkata, aku memang ingin sekali mengunjungi lembah pemutus Sukma Nonamu ingin sekali melihat apakah di sana Belum habis Dewi Burung Hang Indah menyelesaikan kata-katanya Mendadak terdengar Hiat moong membentak Sambutlah seranganku ini bersamaan dengan bergemanya suara bentakan itu Angin pukulan yang mahadasyat tahu-tahu sudah berada setengah di padi atas dada Dewi Burung Hang Indah Rupanya Hiat moong sudah mengambil keputusan untuk melakukan perlawanan yang gigih sebelum ajal menjelang tiba Di dalam serangan yang dilancarkan keluar itu ia sudah menggunakan segenap tenaga dalam yang dimilikinya Bisa dibayangkan betapa dasyatnya pukulan tersebut apalagi jika mengenap pada sasarannya Angin pukulan meneru-deru bagaikan hembusan angin puyuh, pasir dan debu beterbangan memenuhi angkasa Begitu dasyatnya membuat Gak Inling yang berada di sisi kalangan pun merasakan hatinya amat terperanjat Tiba-tiba satu ingatan aneh berkelebat lewat di dalam benak Dewi Burung Hang Indah Rasa kaget terlintas di atas wajahnya dan wajahnya menunjukkan perubahan seakan-akan ia tak tahu apa yang harus dilakukan olehnya pada waktu itu Sepasang biji matanya yang jeli secara diam-diam melirik sekejap ke arah Gak Inling Pemuda Shiga itu sama sekali tak menduga kalau gadis muda itu sengaja sedang berpura-pura untuk menilai perasaan Hatinya, dia mengira Dewi Burung Hang Indah betul-betul sedang terancam oleh mara bahaya Meskipun terhadap gadis cantik ini dia tidak menaruh kesan yang baik Akan tetapi sebagai seorang pria sejati yang memiliki jiwa satya Ia tak ingin membiarkan orang lain terancam oleh bahaya Sementara ia sendiri hanya berpeluk tangan belaka Tanpa disadari lagi tubuhnya segera maju satu langkah ke depan siap memberikan pertolongannya Tanpa alasan Dewi Burung Hang Indah merasakan hati kecilnya agak tergerak Suatu perasaan yang sangat aneh muncul dalam tubuhnya sesudah menyaksikan tingkah dari pemuda tersebut Dalam pada itu telapak tangan hiat moong adah berada tiga cun di atas dada Dewi Burung Hang Indah Angin pukulan yang sangat tajam berhembus lewat menerbangkan batu, pasir dan rumputan di sekeliling tempat itu Tapi aneh sekali, ternyata ujung baju yang dikenakan gadis muda baja merah itu sama sekali tidak berkibar barang sedikit pun jua Semua perubahan itu terjadi dalam waktu yang amat singkat Mati hidup pun terletak pada detik penentuan yang terakhir itu Pada saat itulah mendadak Dewi Burung Hang Indah tertawa merdu, serunya Engkau masih terpaut sangat jauh, sambil berkata tubuhnya bergerak dengan suatu gerakan yang amat manis Dan tahu-tahu ia sudah terlepas dari lingkaran bayangan telapak dari hiat moong Meskipun gak inling berada di sisi kalangan dan bertindak sebagai penonton Akan tetapi kecuali menyaksikan berkelebatnya bayangan merah, ia tidak berhasil menyaksikan sesuatu apapun jua Hal ini membuat hatinya merasa amat terperanjat sekali pikirnya Gerakan tubuh apakah yang telah dipergunakan olehnya? Kenapa begitu cepatnya? Tenaga dalam yang dimiliki dak inling setingkat lebih tinggi daripada tenaga dalam yang dimiliki hiat moong Sebagai seorang penonton yang menyaksikan jalannya pertarungan dari sisi kalangan pun ia tak berhasil melihat jelas gerakan tubuh Apakah yang telah dipergunakan oleh Dewi Burung Hang Indah, apalagi hiat moong sendiri sudah tentu tak usah dikatakan lagi Ketika hiat moong menyaksikan serangannya sudah hampir mengenai pada sasarannya, dalam hati merasa amat girang Siapa tahu mendadak pandangan matanya menjadi kabur dan tahu serangannya telah mengena di sasaran yang kosong Gelaam di tengah ledakan yang amat dasyat Tanah di mana Dewi Burung Hang Indah semula berdiri telah terhantam keras sehingga muncul sebuah liang besar Sedalam tiga depa, pasir dan debu beterbangan memenuhi angkasa Bisa dibayangkan betapa dasyatnya angin pukulan yang dilepaskan itu Hiat moong memiliki pengalaman yang amat luas dalam menghadapi serangan musuh Ketika menyaksikan serangannya tidak mengenai sasaran malahan ia kehilangan jejak musuhnya Dalam hati segera ia menyadari bahwa gelagat ketiak menguntungkan bagi dirinya Dalam keadaan begini ia tak berani bertindak gegabah lagi Dengan cepat tubuhnya dihentikan lalu miring ke samping Dengan jurus tuta Kim Klong atau memukul keras gentak mas Dia kirim satu pukulan ke arah belakang Serangan tersebut cepat dan sangat diluar dugaan akan Tetapi sayang sekali Dewi Burung Hang Indah jauh lebih cepat lagi daripadanya Kembali serangan yang dilancarkan Hiat moong ini mengenai pada sasaran yang kosong Paling mengenaskan lagi ternyata tak mampu melihat Jelas gerakan tubuh dari musuhnya dan ia pun tak tahu saat ini Dewi Burung Hang Indah berada di mana Dalam waktu yang amat singkat Hiat moong segera menyadari bahwa tenaga dalamnya masih selisih jauh Kalau dibandingkan dengan Dewi Burung Hang Indah Keringat dingin mengucur keluar tiada hentinya membasai wajahnya yang pucat pias bagaikan mayat Pada saat itulah dari belakang punggung Hiat moong berkumandang datang suara teguran seseorang dengan suara yang amat merdu Hei, asal ini hari engkau sanggup melihat jelas gerakan badan dari nonamu Maka akan aku ampuni selembar jiwamu Ucapan yang disertai dengan gelap tertawa merdu itu muncul dari belakang tubuhnya Nada suaranya masih tetap tenang seperti biasa Membuat orang tak dapat meresapi apakah pada waktu itu sedang gusar atau tidak Sebenarnya pada waktu itu Hiat moong sudah putus asa dan mengira jiwanya pasti akan melayang di tangan musuhnya Setelah mendengar perkataan itu, timbul kembali harapan untuk hidup dalam hati kecilnya Diam-diam ia berpikir Meskipun tenaga dalam yang aku miliki masih selisih jauh kalau dibandingkan dengan dirimu Tetapi kalau untuk melihat badanmu saja tak sanggup Aku benar-benar tidak percaya Berpikir sampai di sini dengan cepat dia putar badannya memandang ke arah belakang Siapa tahu yang terlihat hanya tempat kosong Sementara bayangan tubuh gadis tersebut sudah lenyap dari pandangan dengan cepat Ia berputar pula ke samping, ke belakang putar balik Hampir semua gerakan berputar telah dipergunakan olehnya dengan harapan bisa melihat jelas Tubuh gadis itu akan tetapi semua usahanya itu gagal total dan sama sekali tidak ada gunanya Kali ini Gak Pinling dapat melihat lebih jelas lagi Tampaklah tubuh Dewi Burung Hang Indah berdiri kurang lebih setengah di padi belakang tubuh Hiat Moong Tubuhnya begitu enteng dan ringan Seakan-akan sesuatu benda yang lebih enteng daripada kapas yang diikat bersama dengan tubuh lawannya Kendatip pun ia berputar dengan ker Apapun juga gadis itu selalu ikut berputar dan seakan-akan sedikit pun tak mengeluarkan tenaga Tanpa sadar Gak Pinling gelengkan kepalanya berulang kali, pikirnya di dalam hati Ilmu silat yang dimilikinya entah sudah berhasil mencapai tarap yang bagaimana tingginya? A-a-a-i-i-i, kelihatannya nasib diriku Gak Pinling pun tak akan jauh berbeda dengan Hiat Moong Demi keselamatan jiwanya mau tak mau Hiat Moong harus berputar terus-menerus dengan harapan berhasil melihat tubuh musuhnya Tidak sampai seperti tanak nasi kemudian seluruh tubuhnya sudah basah kuyuk oleh keringat Tubuhnya terasa lelah sekali, dan napasnya tersengal-sengal Tiba-tiba Dewi Burung Hang Indah yang berada di belakang tubuhnya tertawa ringan dan berkata Setelah berputar tiga kali lingkaran lagi dan bila engkau masih tetap belum bisa melihat tubuh nonamu Terpaksa engkau harus menyerahkan nyawamu Bulu kuduk di sekujur tubuh Hiat Moong pada bangun berdiri setelah mendengar perkataan itu Dia segera mengerahkan kemampuannya untuk berputar sebanyak dua kali lingkaran Tiba-tiba ia berputar pada arah yang berlawanan Bersamaan dengan perputaran itu sepasang tangannya dia yun ke belakang melancarkan sebuah pukulan Dengan jurus Lui Tian Chiao Hao atau Guntur dan Halilintar bersatu padu Walaupun rencana ini sangat ganas dan keji akan tetapi sayang sekali kepandayanya masih bukan tandingan orang Bukan saja ia gagal untuk melihat jelas tubuh Dewi Burung Hang Indah Bahkan serangan terakhir yang dilancarkan pun sama sekali tidak mengenai pada sasarannya Melihat serangannya gagal mengenai sasarannya Sadarlah Hiat Moong bahwa kesempatan terakhir bagi dirinya untuk melanjutkan hidup sudah lewat Sepasang kakinya dengan sekuat tenaga mencejak ke atas tanah dan tubuhnya segera melompat ke depan secepat kilat Tetapi sayang sekali semuanya telah terlambat baru saja sepasang kakinya meninggalkan permukaan tanah Mendadak ruas ketujuh pada tulang punggungnya jadi kaku dan seluruh tenaga dalam yang dimilikinya punah tak berbekas Bla'a'am Di tengah benturan yang amat keras, tubuhnya sudah terkapar di atas tanah Selesai membereskan Hiat Moong, perlahan-lahan Dewi Burung Hang Indah berjalan ke hadapan Gak Inling dan berhenti kurang lebih lima dipa di hadapannya Dengan suara dingin ia menegur Gak Inling, bagaimana pendapatmu tentang ilmu silat yang kau miliki jika dibandingkan dengan kepandayanya Eh, dari mana kau bisa tahu akan namaku seru Gak Inling dengan perasaan tertegun Tentu saja aku sudah pernah berjumpa dengan dirimu, maka ku ketahui namamu Apa sih yang kau herankan seru Dewi Burung Hang Indah dengan nada dingin Selama pembicaraan berlangsung dengan si anak muda itu, nada suaranya selalu dingin dan menyeramkan Gak Inling berpikir sebentar Lalu berkata, aku belum pernah berjumpa dengan dirimu Ha, pada waktu itu kau sedang mengalami marah bahaya, untuk menyelamatkan jiwa sendiri pun tidak mampu Sekalipun nonamu berdiri di samping tubuhmu belum tentu kau dapat melihat aku Apalagi, tiba-tiba satu ingatan berkelebat dalam besuk Gak Inling, dengan cepat ia berseru Oh oh jadi kau adalah si Burung Hang dari luar lautan hem, engkau memang cerdik Sekarang Gak Inling baru teringat akan beberapa patah kata dari Lan Inlojin Pada saat itu ia tak dapat mempercayainya kalau beberapa orang gadis mampu untuk mengacaukan dunia persilatan Sehingga terjadi badai besar di seluruh kolong langit, meskipun ia pernah bertemu dengan Tian Hang Pang Chu juga pernah bertemu dengan gadis suci dari Nirwana Dan mengetahui pula kalau ilmu silat yang dimiliki perempuan-perempuan itu sanggup digunakan untuk mengacaukan seluruh dunia persilatan Tetapi mereka semua mempunyai hati baik untuk menolong semua manusia serta mencegah terjadinya kejahatan dalam dunia persilatan Tak mungkin gadis Gadis tersebut dapat melakukan perbuatan semacam itu Tapi sekarang setelah berjumpa dengan Dewi Burung Hang Indah yaitu Darah Muda Baju Merah itu Ia baru percaya kemungkinan terjadi badai dalam dunia persilatan amat besar sekali Perlahan-lahan Gak Inling menengadah ke atas, ditatapnya wajah Dewi Burung Hang Indah dengan bersungguh hati, lalu ujarnya Ilmu silat yang Nona miliki sangat tinggi dan luar biasa sekali Di kolong langit sukar sekali untuk mencari tandingan Dan dengan andalkan kemampuan yang Nona miliki boleh dibilang seluruh jagad yang demikian Luasnya ini sudah menjadi milik Nona serta berada di bawah kekuasaan Nona Tapi kenapa sih kau harus berkunjung ke daratan Tionggoan Untuk mencari perbagai persoalan yang akan merepotkan Nona sendiri Di balik sepasang biji matu Dewi Burung Hang Indah yang jeli terlintas perasaan girang yang luar biasa Tapi perasaan tersebut sukar ditemukan oleh orang biasa Terdengar ia tertawa dingin dan berseru Huh apa sih yang kau ketahui mungkin aku sama sekali tidak mengetahui tentang persoalan apapun Akan tetapi beberapa patah kataku ini ku ucapkan dari hati sanubariku yang jujur Kau amat jujur dan polos Sayang sekali pengetahuan serta pengalamanmu masih terlalu sedikit Sehingga terhadap berita yang tersiar dalam dunia persilatan pun sama sekali tak tahu Ujar Dewi Burung Hang Merah sambil tertawa Inilah tertawa yang pertama kalinya diperlihatkan gadis itu terhadap Gak Inling Seandainya pada saat ini Gak Inling dapat berbicara dengan perasaan hati yang tenang dan tanpa dipengaruhi oleh emosi Maka ia akan melihat bahwa senyuman yang ditujukan kepadanya jauh berbeda sekali dengan senyuman yang ditujukan kepada hiat moong tadi Hanya sayang sekali Gak Inling sama sekali tidak memperhatikan akan hal itu Terdengar si anak muda itu menghela nafas dengan nada berat A-A-I-I jadi kedatangan Nona adalah untuk mewujudkan berita yang tersiar di dalam dunia persilatan itu sedikit pun Tidak salah lalu apa yang hendak Nona lakukan Aku akan menunggu seseorang sehingga ia pun tiba di daratan Tionggoan Setelah itu Nona mudbaru akan turun tangan jawab Dewi Burung Hang Indah dengan wajah menyeramkan Gak Inling amat terperanjat, serunya tanpa sadar Menunggu seseorang? Siapa? Hektometer buat apa sih kau bertanya begitu banyak tegur seng darah dengan nada dingin Setelah berhenti sebentar ia melanjutkan diadatang dari wilayah Tibet Dan selama berada di daratan Tionggoan markas besarnya berada di lembah pemutus Sukma Lembah pemutus Sukma, begitu nama tersebut melintas dalam benaknya dengan cepat pula Gak Inling dapat menduga manusia macam apakah orang yang dimaksudkan itu Dan lebih menakutkan lagi ternyata dia datang bersama-sama Dewi Burung Hang Indah Berbagai persoalan yang merisaukan hatinya seketika menyumbat seluruh benak Gak Inling Dia tak tahu apa sebabnya hatinya begitu menghawatirkan bagi keselamatan dunia persilatan Dia hanya merasa munculnya satu tenaga dorongan yang membuat dia harus menyediakan tenaganya untuk berbakti bagi umat persilatan Kembali Gak Inling menghela nafas panjang, lalu berkata lagi Nona, apakah kau pernah mendengar petpatah yang mengatakan di luar langit masih ada langit di atas manusia Masih ada manusia bukan sambung Dewi Burung Hang Indah dengan cepat Sesudah berhenti sebentar dengan nada dingin dan sinisia menambahkan Lalu siapakah yang kau maksudkan sebagai manusia di atas manusia masih ada manusia itu? Kau Gak Inling sepasang alis mati Gak Inling kontan berkenyit sesudah mendengar perkataan itu Akan tetapi ia masih tetap menyabarkan diri dan berkata dengan suara hambar Tentu saja itu bukanlah diriku Cuma, Gak Inling, apakah kau menganggap bahwa dirimu pantas untuk memberi nasihat kepada kutukas Dewi Burung Hang Indah dengan suara ketus? Bukan aku yang sedang memberi nasihat kepadamu Tetapi kebenaran serta keadilan bagi seluruh dunia persilatanlah yang sedang memperingatkan dirimu Siapa yang mengatakan ucapan seperti itu seru Dewi Burung Hang Indah sambil tertawa dingin Sepasang alis matanya berkenyit Terima kasih telah menonton